Puluhan jurnalis cetak dan elektronik yang tergabung dalam Liga Jurnalis Sukabumi melakukan aksi solidaritas memprotes kekerasan terhadap jurnalis di Bundaran Adipura, Kota Sukabumi, Jumat Siang. Mereka mengecam aksi kekerasan yang dilakukan Oknum Polisi terhadap jurnalis yang sedang bertugas meliput aksi demonstrasi mahasiswa di beberapa daerah. Tunjuk kerasa yang dilakukan puluhan awak media di Bundaran Adipura, Kota Sukabumi untuk memprotes aksi kekerasan yang dilakukan Oknum Polisi terhadap beberapa jurnalis yang sedang bertugas meliput aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU KUHP dan RUU KPK di beberapa daerah. Satu persatu mereka berorasi mengecam aksi tersebut. Dalam aksinya mereka membawa poster yang berisi kecaman terhadap Oknum Polisi yang melakukan tindakan kekerasan. Selain itu para jurnalis tersebut melakukan aksi tutup mulut dan mengumpulkan kartu pers serta kamera liputan sebagai bentuk pembungkaman terhadap demokrasi dan media masa. Mereka meminta kepada polisi untuk tidak melakukan tindakan kekerasan kepada jurnalis yang sedang meliput karena dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Hal seperti ini kita tekankan, hal seperti ini tidak boleh kembali terjadi, hal seperti ini tidak boleh merenggut demokrasi, hal seperti ini merenggut demokrasi di negara kita. Karena itu aksi hari ini juga sebagai bentuk aksi damai, aksi damai kita ingin menyampaikan aspirasi kepada para kepolisian. Dan poin kita, poin kita junjung tinggi kebebasan pers, adili, usut tuntas aksi kekerasan terhadap wartawan. Selain melakukan aksi solidaritas, mereka juga menyeroti dan menolak pasal-pasal dalam RUU KUHP karena dinilai akan mengekang kebebasan pers sebagai bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia. Untuk itu para jurnalis meminta kepada DPR untuk mencabut pasal-pasal yang dinilai akan berbenturan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin dan melindungi kerja keras pers. Kita sepuluh tahun yang lalu sudah menyampaikan yang namanya hasil riset dari lembaga terkait, dari LPD, dari Dewan Pers, dari LBH Pers. Namun sayang sekali tim perumus tidak mendengarkan masukan dari komunitas pers. Sehingga kemarin kami ketemu dengan ketua DPR menyatakan 10 pasal di dalam revisi kita undang-undang pindana itu supaya dicabut, bukan ditunda. Kalau yang lain bolehlah silakan ditunda. Tapi ini untuk menyangkut kerja wartawan di lapangan jangan sampai ada lagi kriminalisasi dimasukkan di dalam pasal kita undang-undang pindana yang baru. Setelah menyampaikan aspirasinya, para jurnalis tersebut memubarkan diri dengan tertib.